Halo guys, kembali lagi di segmen plot dan kali ini kita akan membahas mengenai seluruh orang cerita dari game Life is Strange Season pertama. Sebelumnya, terima kasih dulu kepada kalian semua yang sudah merequest untuk topik plot kali ini. Nah, jadi kan sebelumnya aku sudah sempat bahas ya plot dari Life is Strange Before the Storm dan itu menceritakan prequel dari Life is Strange Season yang pertama atau yang ini. Dan disana juga diceritakan hubungan antara satu karakter dengan karakter yang lainnya yang nantinya karakter ini akan muncul lagi di Life is Strange Season 1 dan juga sedikit latar belakang tentang game Life is Strange. Jadi bagi kalian yang belum nonton Before the Storm, aku sarankan untuk nonton dulu supaya tentunya lebih relate dengan universe dari Life is Strange. Dan tentunya untuk latar belakang yang sudah aku bahas di Life is Strange Before the Storm tidak akan aku ulangi lagi disini. Disini aku akan menganggap kalau kalian itu sudah menonton plot dari Life is Strange Before the Storm. Tidak akan aku jelaskan lagi tentang latar belakang yang sudah aku ceritakan sebelumnya. Nah, Life is Strange Season 1 sendiri pertama kali dirilis pada tanggal 29 Januari tahun 2015 dengan total 5 episode. Memang Life is Strange Season 1 ini dirilis dulu baru akhirnya dirilis Before the Storm yaitu prequelnya. Kisah dari game ini akan berfokus pada karakter Max yang diceritakan kembali ke Arcadia Bay untuk bersekolah di Blackwell Academy. Namun di Arcadia Bay dia malah menemukan banyak masalah yang akhirnya harus dia selesaikan. Jadi langsung aja sekarang kita masuk ke dalam latar belakangnya terlebih dahulu. Setting tempat dalam game ini tetap sama yaitu adalah Arcadia Bay, sebuah kota fiksi yang sebagian besar areanya dimiliki oleh keluarga Prescott. Keluarga Prescott sendiri adalah keluarga kaya raya yang sudah lama menetap di Arcadia Bay. Saking kayanya, mereka juga mendonasikan sebuah bangunan asrama untuk Blackwell Academy. Blackwell Academy sendiri adalah sebuah SMA bergensi di kota Arcadia Bay. Nathan Prescott yang juga anak dari keluarga Prescott juga bersekolah di Blackwell Academy dengan sikapnya yang manja dan agresif. Menjadikannya anak bermasalah di Blackwell Academy, tapi pihak sekolah tidak berani macam-macam dengannya. Tentunya hal itu dikarenakan keluarga Prescott yang merupakan penyumbang terbesar untuk Blackwell Academy, yaitu sebuah bangunan asrama. Salah satu alasan Blackwell Academy menjadi SMA bergensi adalah karena kehadiran Mark Jefferson sebagai guru fotografi. Dia adalah seorang seniman fotografi yang sangat populer di tahun 90-an, tepatnya di Amerika Serikat. Nah dia juga lah alasan Max memutuskan untuk bersekolah di Blackwell Academy dengan kamera polaroid miliknya. David Madsen yang sudah menjadi ayah tirinya Chloe bekerja sebagai kepala petugas keamanan di Blackwell Academy dengan tetap memiliki kepribadian yang cukup keras, membuatnya dibenci oleh banyak anak-anak di Blackwell Academy. Sedangkan Joyce, ibu kandung Chloe, bekerja di restoran lokal bernama Two Whales Diner. Nah itu dia sedikit tambahan latar belakang dari game Life is Strange, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke dalam plotnya. Kisah dimulai pada tahun 2013, yaitu tiga tahun setelah event di Life is Strange Before the Storm. Rachel Amber yang merupakan sahabat terbaik Chloe tiba-tiba saja menghilang tanpa meninggalkan jejak pada tanggal 22 April tahun 2013. Karena Rachel Amber adalah seseorang yang cukup populer di Blackwell Academy, banyak sekali poster Rachel yang ditempel di mana-mana di sekitaran kota Arcadia Bay, terutama tentunya di Blackwell Academy. Nah jejak yang ditinggalkan oleh Rachel Amber sebelum dia menghilang kepada Chloe adalah sebuah pesan yang mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan seorang pria yang mengubah hidupnya. Itu aja, setelah pesan itu, tiba-tiba saja dia menghilang dan tidak menemui Chloe sama sekali. Tentunya itu membuat Chloe sangat sedih. Nah beberapa saat setelah menghilangnya Rachel Amber, Max datang ke Arcadia Bay untuk mengambil kelas fotografi di Blackwell Academy, karena alasan yang tadi, yaitu adanya Mark Jefferson. Suatu hari, Max mengalami mimpi buruk mengenai sebuah tornado ganas yang sedang melanda kota Arcadia Bay. Sesaat setelah dihantam oleh menara lighthouse, Max terbangun di kelas fotografinya, namun semua temannya tampak bertingkah normal. Di kelas fotografi, Max sekelas dengan Victoria, yaitu seorang murid populer yang suka mengganggu Kate. Kate adalah seorang murid yang cukup religius, namun kerap kali menjadi bahan buli teman-temannya. Saat itu, ada sebuah kontes fotografi nasional bertemakan Everyday Heroes yang sedang diselenggarakan di kota Arcadia Bay. Murid yang memenangkan kontes itu bisa pergi ke sebuah galeri seni di San Francisco bersama Mark Jefferson. Namun meskipun sebenarnya Max sudah mempersiapkan fotonya dan mendapatkan dukungan dari Mark Jefferson, Max tidak ingin mengikuti kontes itu, karena ia berpikir bahwa foto yang diambil tidak sebagus milik teman-temannya. Kelas dibubarkan dan Max segera menuju ke kamar mandi untuk mencuci mukanya terlebih dahulu. Namun saat itu, ia teralihkan oleh seekor kupu-kupu biru yang terbang masuk, membuatnya langsung mengambil foto atas kupu-kupu itu. Saat itu juga, Nathan masuk ke dalam kamar mandi perempuan dan tampak sedang setras. Ia diikuti oleh Chloe yang datang menemunya untuk meminta uang sebagai bentuk ancaman bahwa ia akan memberitahu keluarga Nathan mengenai keterlibatannya dengan narkoba. Jadi memang Nathan ini adalah seorang murid Blackwell Academy yang selalu mengonsumsi narkoba. Di sini, Max tidak mengenal Chloe karena penampilannya yang sudah jauh berbeda sejak ia meninggalkannya. Merasa dipojokkan, Nathan segera menodongkan pistolnya kepada Chloe dan tidak sengaja menarik pelatuknya. Hal itu tentunya langsung membuat Max yang waktu itu bersembunyi sangat terkejut dan secara tidak sengaja memutar balikan waktu kembali ke kelas fotografinya. Mulai saat itu, Max baru menyadari bahwa ia memiliki kemampuan rewind. Dengan tergesa-gesa, Max segera pergi ke kamar mandi dan kali ini ia berhasil menyelamatkan Chloe dari tembakan Nathan dengan menyalakan alarm kebakaran. Tentunya itu membuat Chloe dan Nathan segera pergi dari kamar mandi itu. Keluar dari bangunan Blackwell Academy, Max segera pergi menemui Warren di tempat parkiran untuk mengembalikan flash disk yang ia pinjam. Warren adalah seorang murid kelas ilmu pengetahuan dan merupakan teman dekat Max. Di tengah perbisangan keduanya, Nathan tiba-tiba datang menemui Max untuk mengancamnya. Karena ia sudah tahu bahwa Max menyaksikan apa yang dilakukannya di kamar mandi beberapa waktu yang lalu. Namun, Warren langsung membantu Max dan pada saat itu juga, Chloe yang sedang menyetir sebuah traktua terpaksa berhenti. Menyadari bahwa ternyata wanita berambut biru yang ia lihat di kamar mandi adalah Chloe, Max langsung menerima ajakan Chloe untuk segera pergi meninggalkan Blackwell Academy. Chloe membawa Max ke rumahnya untuk memperbaiki kamera miliknya yang sempat terjatuh di kelas. Di kamar Chloe, Max tahu bahwa selama ia di Seattle, Chloe memiliki Rachel Amber sebagai sahabat terbaiknya. Tentunya, kabar menghilangnya Rachel membuat Chloe merasa sangat sedih dan kehilangan. Singkatnya, setelah itu Max segera pergi ke garasi David, yaitu ayah tirinya Chloe, untuk memperbaiki kameranya. Tapi di sana, ia malah menemukan beberapa foto Kate yang diambil secara diam-diam oleh David. Membuat Max cukup mencurigai motif dibalik David melakukan itu semua. Sedangkan kameranya sendiri akhirnya tidak bisa diperbaiki, sehingga Chloe memberikan kamera milik ayah kandungnya, yaitu William, sebagai hadiah ulang tahun Max yang sebenarnya sudah lewat satu bulan. Setelah melihat hasil foto Max terhadap kupu-kupu biru itu, Chloe baru menyadari bahwa Maxlah orang yang menyelamatkannya di kamar mandi Blackwell Academy. Mulai saat itu, hubungan pertemanan mereka kembali membaik, dan Chloe meminta foto kupu-kupu biru itu, sebelum kemudian David pulang dan mulai menyalahkan Chloe atas hilangnya pistol yang ia simpan di garasi. Tentunya, Chloe tidak mengatakan yang sejujurnya, meskipun memang dialah yang mengambil pistol David. Selesai dengan urusan David, Chloe langsung mengajak Max untuk pergi ke sebuah bukit dekat Menara Lighthouse, tempat yang dimimpikan oleh Max di awal. Di sana, keduanya menghabiskan waktunya bersama dengan saling berbagi pengalaman, sebelum kemudian tiba-tiba Max sekali lagi kembali melihat tornado ganas yang sedang melanda Arcadia Bay. Dari sana, Max tahu bahwa dalam 4 hari, Arcadia Bay benar-benar akan hancur diakibatkan oleh tornado yang ganas tersebut. Sehingga, itu menandakan bahwa yang ia alami bukanlah mimpi buruk biasa, melainkan sebuah penglihatan tentang masa depan Arcadia Bay. Penglihatan itu terhenti setelah Chloe menepuk pundak Max, dan Max langsung memberitahu tentang penglihatan yang ia alami dan kemampuan riwannya. Mendengar itu, Chloe tidak mempercayainya, sebelum kemudian tiba-tiba salju mulai berjatuhan, meskipun cuacanya sedang sangat panas waktu itu. Hal itu langsung membuat Chloe mulai mempercayai Max, dan memintanya untuk menjelaskannya dari awal. Keesokan harinya, Chloe meminta Max untuk bertemu dengannya di Two Wheels Diner, untuk membuktikan kemampuan riwan yang diceritakan oleh Max sebelumnya. Saat mandi, Max menyaksikan Victoria yang sekali lagi membuli Kate. Kali ini, Victoria membulinya karena ada video Kate yang sudah tersebar di internet, meskipun sebenarnya Victoria sudah tahu bahwa itu semua adalah ulah Nathan. Tentunya, Kate langsung menyanggahnya dengan mengklaim bahwa yang ada di video itu bukanlah dirinya, dan kemudian langsung pergi keluar dari kamar mandi itu. Nah, mulai saat itu, hampir semua murid Blackwell Academy mengetahui video ehem tersebut, dan tentunya membuat Kate semakin down. Saat berbincang dengan Max, Kate mengaku bahwa memang sebelumnya dirinya sempat pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh Vortex Club. Vortex Club sendiri adalah sebuah klub yang diisi oleh anak-anak nakal. Di dalamnya termasuk ada Victoria dan Nathan, yang merupakan anggota yang cukup menonjol di sana. Nah, di pesta Vortex Club itu, Kate sempat meminum wine dan tiba-tiba merasa pusing. Saat itu, Nathan langsung mengklaim bahwa dirinya akan membawa Kate ke rumah sakit. Tapi saat tersadar, Kate berakhir di sebuah ruangan putih yang cukup terang, membuatnya mengira bahwa itu benar-benar adalah sebuah rumah sakit. Di sana, ia juga mendengar suara seseorang yang ia kira sebagai dokter, dan dokter itu menyebut nama Nathan. Sebelum kemudian, akhirnya Kate merasa seperti ada sengatan tajam di lehernya. Setelah itu, ia tidak ingat apapun lagi, selain merasa jijik saat terbangun di kamar asramanya. Saat itulah, video ahem Kate mulai tersebar di internet, dan semua anak sudah mengetahui video ahem tersebut. Mendengar itu semua, Max ingin berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Kate. Singkat cerita, Max akhirnya sampai di Two Whales Diner, bertemu dengan Chloe, dan berhasil membuktikan bahwa memang ia memiliki kemampuan rewind. Tentunya, Chloe langsung tampak sangat kagum dengan Max, dan mengajak Max untuk pergi ke Jung Yard. Jung Yard adalah tempat di mana ia biasanya menghabiskan waktu bersama Rachel. Di sana, Chloe berlatih menembak menggunakan pistol David dengan bantuan kemampuan rewind Max. Namun, tiba-tiba Max merasa pusing, mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, dan jatuh pingsan. Beberapa saat setelah itu, Max terbangun dan baru menyadari bahwa ia tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kemampuan rewindnya, karena entah bagaimana itu bisa mempengaruhi dirinya. Setelah merasa baikan, Chloe menyuruh Max untuk berlatih menembak juga. Namun, hal itu dihentikan oleh kedatangan Frank yang tiba-tiba untuk meminta utang Chloe. Bagi yang lupa, Frank adalah drug dealer atau pengedar narkoba. Biasanya, Chloe selalu membeli narkoba dari Frank setiap bulannya. Di sini, Frank sudah menjadi orang yang jauh lebih agresif, mungkin karena ia sudah mulai kehabisan uang. Ia terus-terusan memojokkan Chloe yang memang waktu itu belum bisa membayar utangnya, sementara Max berusaha menyembunyikan pistol yang dibawanya. Menyadari bahwa Max menyembunyikan sesuatu, Frank segera meminta Max untuk menunjukkannya. Namun, hal itu dihentikan Chloe karena ia melihat gelang Rachel yang sedang digunakan oleh Frank. Karena itu, Chloe menjadi marah dan berasumsi bahwa Frank mencurinya dari Rachel, meskipun sebenarnya Frank sudah mengklaim bahwa Rachel memberikan gelang itu kepadanya. Merasa terpojokan, Frank langsung mengeluarkan pisaunya, menghadapkan Max kedua pilihan, menembak atau tidak menembak Frank. Kedua pilihan ini memiliki konsekuensi yang sama, yaitu Frank akhirnya juga akan meninggalkan mereka berdua, karena jika kalian memilih menembak, itu pelurunya sebenarnya sudah habis. Dan akhirnya, Chloe mengajak Max untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka menghabiskan waktunya bersama di rel kereta api, sebelum kemudian Max pergi untuk mengambil foto. Namun, sekali lagi Max mendapatkan penglihatan yang sama, membuatnya sempat tidak menyadari bahwa Chloe sudah memanggilnya berkali-kali untuk meminta bantuan karena kakinya tersangkut di rel kereta api. Ditambah lagi, ada kereta api yang pas waktu itu sedang melaju kencang ke arahnya. Dengan kemampuan riwannya, Max berhasil menyelamatkan Chloe sekali lagi, dan mereka segera kembali ke Blackwell Academy karena Max memiliki jadwal kelas fotografi. Di depan kelas fotografi, Max sempat melihat Mark Jefferson yang sedang berbincang-bincang dengan Kate. Namun, perbincangan itu berakhir dengan Kate yang sangat sedih meninggalkan Mark Jefferson karena merasa bahwa Mark Jefferson tidak bisa membantu dirinya yang terbuli oleh semua murid Blackwell Academy. Sebelum masuk kelas, Max berbincang-bincang dengan Mark Jefferson mengenai masalah-masalah yang terjadi di Blackwell Academy sebelum kemudian terhenti karena Mark Jefferson mendapatkan sebuah telepon. Karena itu, Max masuk ke kelas terlebih dahulu dan sempat melihat Kate yang sedang berjalan cepat sedangkan di belakangnya terdapat David Madsen yang secara diam-diam mengambil foto Kate. Hal itu tentunya membuat Max semakin kebingungan dan tidak lama setelah itu, kelas dimulai. Di tengah pelajaran, tiba-tiba ada seorang murid laki-laki yang datang dan memberitahu bahwa ada sesuatu buruk yang sedang terjadi di asrama perempuan. Mendengar itu, semua murid kelas fotografi termasuk Max langsung bergegas pergi ke depan asrama perempuan. Di sana, mereka melihat Kate yang melompat dari atap asrama untuk mengakhiri hidupnya karena sudah terlalu depresi menghadapi pembulian terhadap dirinya. Merasa tidak tega akan kematian Kate, Max langsung menggunakan kemampuan riwannya. Namun kali ini, Max mulai kehilangan kontrol atas kemampuan riwannya dan berakhir menghentikan waktu. Hal itu segera dimanfaatkan Max untuk mencapai atap bangunan asrama dan pada saat itu juga, waktu kembali berjalan dan Max tidak bisa menggunakan kemampuan riwannya lagi. Sehingga, salah satunya cara untuk menghentikan niatan Kate adalah dengan berbicara langsung. Nasib Kate akan ditentukan dari apa yang kalian pilih untuk berusaha menolongnya. Jika berhasil merujuk Kate untuk mengurungkan niatannya, Kate akan menjadi gadis yang semakin membaik ke depannya dan semua temannya menyesal dengan apa yang mereka lakukan terhadap Kate sebelumnya. Jika tidak berhasil, Kate akan mengakhiri hidupnya dan akan terlihat kuburan Kate di depan asrama. Setelah berhasil ataupun tidak berhasil meyakinkan Kate, Max, Nathan, Mark Jefferson, dan David dikumpulkan di kantor kepala sekolah untuk ditanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di sini, Max akan dihadapkan dengan tiga pilihan untuk menyalahkan siapa yang bertanggung jawab atas insiden Kate. Apakah Nathan yang membiusnya, Mark Jefferson yang sempat membuat Kate menangis, atau David yang sempat membuli Kate. Semua pilihan ini akan berdampak kepada orang yang kalian pilih untuk disalahkan, tapi tidak terlalu berpengaruh untuk pengembangan main story-nya, jadi tidak akan aku terlalu fokuskan. Setelah yakin, Max menandatangani sebuah form dan semua orang dibubarkan. Malam harinya, Max mendapatkan sebuah pesan dari Chloe yang memintanya untuk bertemu dengannya di depan main hall. Secara diam-diam, Max berhasil mencapai depan main hall dan bertemu dengan Chloe. Chloe mengajak Max untuk masuk ke dalam kantor principal well secara diam-diam dengan menggunakan kunci yang ia dapatkan dari David. Tentunya mereka berdua melakukan itu untuk mencari tahu siapa yang ada di balik kejadian Kate dan juga menghilangnya Rachel Amber. Dengan usaha keras, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan menemukan beberapa file penting mengenai Nathan. Salah satunya adalah coret-coretan yang bertuliskan Rachel berada di dalam dark room. Hal itu membuat Max dan Chloe yakin bahwa Nathanlah orang dibalik menghilangnya Rachel Amber. Selain itu, mereka juga menemukan pernyataan Rachel mengenai David yang terus-terusan mengikutinya, membuat Max dan Chloe juga mencurigai David. Beres dengan urusan itu, keduanya memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama di kolam renang Blackwell sebelum kemudian para petugas keamanan Blackwell Academy datang karena mendengar sesuatu. Singkatnya, Max dan Chloe akhirnya berhasil kabur dari petugas keamanan tersebut dan langsung menuju rumah Chloe. Keesokan harinya, Max secara diam-diam masuk ke dalam garasi David untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Dari laptop David, Max menemukan sebuah laporan mengenai Rachel yang ternyata sempat bertemu dengan Frank. Bahkan dalam foto itu terlihat bahwa mereka berdua bukan hanya sekedar teman. Karena itu, Max dan Chloe ingin memastikannya dengan mencuri kunci RV Frank dan masuk ke dalam RV Frank secara diam-diam. Di dalam, Max menemukan beberapa bukti seperti foto dan surat yang menunjukkan hubungan Frank dan Rachel yang bukan hanya sekedar teman. Ternyata, Frank dan Rachel sempat berpacaran sebelum kemudian terjadi sebuah masalah yang membuat hubungan keduanya memburuk. Setelah diberitahukan kepada Chloe, ia menjadi sangat marah mengetahui bahwa Rachel berbohong kepadanya selama ini dan memutuskan untuk segera pergi. Dalam perjalanannya, Chloe terus-terusan menyalahkan kematian ayah kandungnya yaitu William atas hidup yang sekarang ia miliki. Sebelum akhirnya, sampailah Max di Blackwell Academy. Dalam kamar asramanya, Max mengenang masa lalunya dengan melihat foto masa kecilnya bersama Chloe. Namun anehnya, saat dia melihat foto itu, terdengar suara-suara masa lalunya. Hal itu membuat Max memutuskan untuk semakin memfokuskan pandangannya terhadap foto itu dan tiba-tiba saja ia kembali ke hari kematian William. Kembali saat William menghabiskan waktunya bersama mereka berdua, sebelum kemudian mendapatkan telepon dari Joyce yang meminta dijemput di supermarket, yang dimana ceritanya ini lebih lengkap diceritakan di Before the Storm. Mengetahui bahwa saat itu Chloe sangat bahagia bersama ayahnya, Max berusaha menghindarkan William dari kematiannya dengan mencegahnya untuk pergi menggunakan mobilnya. Max berhasil menyembunyikan kontak kunci mobilnya dan menyuruh William untuk pergi menggunakan bis saja. Tentunya hal ini berarti mengubah realita kehidupan Chloe. Penjelasan sedikit, kemampuan kembali ke masa lalu ini hanya bertahan untuk beberapa waktu saja, sebelum kemudian semuanya akan terlewati dengan beberapa konsekuensi atas apa saja yang Max lakukan. Dalam realita yang baru, Chloe menjadi anak yang sangat bahagia bersama ayahnya, hubungan William dan Joyce semakin dekat, dan Chloe dibelikan sebuah mobil sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun yang tidak diketahui oleh Max adalah ternyata yang ia lakukan juga mengubah semua kehidupan yang ia miliki. Dalam realita ini, Max merupakan salah satu anggota Vortex Club. Warren tidak berteman dengannya, dan David Madsen menjadi seorang supir bus. Arcadia Bay juga baru saja mengalami sebuah kejadian aneh, di mana banyak sekali ikan paus yang mati terdampar di pantai. Melihat semua perubahan itu, Max segera pergi ke rumah Chloe untuk menemuinya. Tentunya dia penasaran dengan apa saja yang berubah di keluarga Chloe. Seharusnya Chloe lebih bahagia dengan keluarganya. Rumah Chloe tampak jauh lebih terawat, dan saat pintu dibukakan, ia bertemu dengan William yang menyambutnya dengan senang. William segera memanggil Chloe untuk bertemu dengan Max, namun Max yang melihat Chloe langsung sangat terkejut. Dalam realita ini, Chloe dalam keadaan yang sangat-sangat buruk. Ia harus menggunakan kursi roda untuk berjalan. Diketahui lah bahwa ternyata Chloe bisa berakhir seperti itu karena ada seseorang dengan menggunakan mobil SUV yang memotong jalan Chloe saat ia berkendara. Hal itu membuat Chloe terpental ke dalam paret, dan akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Dalam realita ini, Chloe sama sekali tidak mengenal Rachel Amber. Sedangkan kondisi ekonomi keluarganya benar-benar buruk karena biaya perawatan Chloe tidaklah kecil. Chloe dirawat dengan alat yang sangat canggih untuk membuatnya tetap bisa beraktivitas. Meskipun dililit banyak sekali utang, William dan Joyce tetap bekerja keras untuk mendapatkan uang agar bisa mempertahankan Chloe yang kondisinya semakin lama semakin memburuk. Tepatnya sistem pernafasannya yang semakin lama semakin memburuk. Max dan Chloe menghabiskan waktunya bersama dengan berbincang-bincang, menonton TV bersama sampai ketiduran, dan mengenang masa lalunya dari foto-foto sewaktu mereka masih kecil. Chloe merasa sangat senang dengan kehadiran Max, namun karena ia sudah tahu akan kondisi dirinya yang semakin buruk, begitu juga kondisi ekonomi keluarganya, ia menyuruh Max untuk mengakhiri hidupnya dengan memberikannya dosis berlebih. Di sini Max akan dihadapkan kedua pilihan, untuk mengakhiri hidup Chloe atau menolak permintaan Chloe. Kedua pilihan ini akan berakibat pada nasib Chloe di realita tersebut, namun tidak berdampak untuk kedepannya, karena Max akhirnya memutuskan untuk memutar kembali ke masa lalunya sekali lagi dan membiarkan William meninggal dalam kecelakaan tersebut. Hal itu tentunya dilakukannya karena ia tidak ingin Chloe menderita seperti itu, dan Max juga langsung membakar foto tersebut, menunjukkan bahwa ia sudah sangat yakin dengan keputusan yang ini, ia tidak ingin mengubah kehidupan Chloe lagi. Sebelum kembali ke masa sekarang, Max sempat menguatkan Chloe terlebih dahulu dan kemudian ia kembali ke realita yang normal. Max terbangun di kamar Chloe dan sangat senang melihat Chloe yang sudah dalam keadaan normal. Mereka berdua kemudian melanjutkan proses investigasinya terhadap kasus menghilangnya Rachel. Mereka memulainya dari garasi David, di mana mereka menemukan foto kit, Rachel, Nathan, dan beberapa lokasi koordinat. Setelah itu, mereka menuju kamar asrama Nathan dan berhasil menemukan sebuah HP yang disembunyikan di balik sofa. Dan yang terakhir, mereka berusaha meyakinkan Frank untuk akhirnya mendapatkan list nama pembeli narkobanya. Berhasil mendapatkan itu semua, Max segera menyatukan satu petunjuk ke petunjuk lainnya dan mendapatkan satu lokasi, yaitu sebuah barn tua. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata barn itu dimiliki oleh seseorang bernama Henry Aaron Prescott, salah satu anggota keluarga Prescott yang entah dia adalah kakek Nathan atau kakek buyutnya. Tentunya hal itu mengejutkan keduanya dan mereka segera menuju barn tersebut. Sesampainya disana, barn itu terlihat seperti barn pada umumnya, sebelum kemudian Max berhasil menemukan sebuah pintu bawah tanah dan membukanya. Pintu bawah tanah itu menyambungkan mereka ke sebuah ruangan misterius. Setelah melihat-lihat di sekitaran, mereka baru menyadari bahwa itu adalah dark room yang dibicarakan oleh Nathan sebelumnya di kantor Principal Wells, yang dimana disana akan tertulis bahwa Rachel berada di dark room. Di dalam sana terdapat beberapa peralatan foto dan mereka juga menemukan banyak sekali binder yang tersimpan dalam sebuah lemari. Di antaranya adalah tiga binder yang tertulis nama Rachel, Kate, dan Victoria. Binder Victoria tidak ada isinya, sedangkan binder Kate berisikan foto-foto Kate saat tidak sadarkan diri di dark room dengan pose tertentu. Itu semua menunjukkan bahwa Nathan sudah memberikan dosis obat tertentu kepada Kate dan melakukan semacam photoshoot di dark room tersebut. Hal ini juga yang menjelaskan apa yang diceritakan oleh Kate tadi tentang ruangan putih yang sangat terang, yang dimana itu ternyata adalah dark room. Melihat itu, Max berasumsi bahwa Nathan pasti akan memberikan dosis obat tersebut kepada Victoria di pesta Vortex Club yang akan diadakan malam itu juga, karena binder Victoria itu masih belum ada isinya. Namun saat mereka membuka binder Rachel, yang mereka lihat adalah tubuh Rachel yang tergeletak di atas tanah, bukan di dark room. Di dalam foto itu, Rachel tampak seperti orang yang tidak bernyawa, membuat Chloe tidak bisa mempercayainya dan seketika tahu bahwa foto itu menunjukkan Rachel di junkyard, tempat mereka biasanya bermain. Dengan tergesa-gesa, Chloe dan Max langsung bergegas pergi ke junkyard, dan di sana, Chloe mulai menggali tanah tempat tubuh Rachel diletakkan berdasarkan foto tadi. Saat itulah, Chloe baru benar-benar percaya bahwa Rachel ternyata sudah meninggal sejak lama. Tentunya, hal itu membuat Chloe sangat-sangat sedih, merasa kehilangan orang terbaik yang selalu menemani dia saat dia bersedih sebelumnya. Malam hari tiba, Chloe dan Max segera menuju Blackwell Academy untuk menghadiri pesta Vortex Club dengan tujuan mencegah Nathan dalam menyerang Victoria. Saat perjalanan masuk, Warren sempat mengambil foto atas dirinya dan Max, sebelum kemudian Max dan Chloe melanjutkan pencariannya terhadap Nathan. Di tengah pencariannya, mereka sempat bertemu dan berbincang-bincang dengan Mark Jefferson yang menghadiri pesta itu untuk mengumumkan pemenang kontas Everyday Heroes. Dari perbincangan itu, mereka tahu bahwa Nathan tidak menghadiri pesta Vortex Club, sehingga keduanya memutuskan untuk segera pergi ke kamar asrama Nathan. Namun, saat perjalanan ke sana, Chloe mendapatkan pesan dari Nathan yang mengklaim bahwa tidak akan ada lagi barang bukti setelah ia selesai melakukannya. Menunjukkan bahwa Nathan saat itu sedang berada di Jungyard untuk menghilangkan tubuh Rachel. Mengetahui hal itu, Chloe dan Max segera kembali ke Jungyard dengan waspada atas keberadaan Nathan. Sesampainya di tempat Rachel dikuburkan, mereka masih melihat tubuh Rachel di sana. Namun, tiba-tiba Max disuntik dari belakang, membuatnya tidak bisa menggunakan kemampuan riwanya. Dan Chloe langsung ditembak mati di tempat. Sebelum jatuh tak sadarkan diri, Max sempat melihat seseorang sedang berdiri melihat ke arahnya. Orang itu adalah Mark Jefferson. Saat tersadar, Max sudah terikat di sebuah kursi dalam darkroom. Dengan memanfaatkan hasil foto Mark Jefferson atas dirinya, Max berhasil kembali ke waktu di mana ia sedang difoto oleh Mark Jefferson. Ternyata Mark Jefferson sangat tergila-gila dengan seni fotografinya, sampai-sampai ia akan sangat marah jika Max bergerak sedikit saja. Di sini diketahui lah bahwa ternyata Mark Jefferson hanya memanfaatkan Nathan untuk mendapatkan akses ke beberapa hal milik keluarga Prescott, karena buktinya ia juga sudah membunuh Nathan di malam itu untuk menjadikannya sebagai dalang dibalik semua yang ia lakukan. Jadi memang kasus terbunuhnya Rachel Amber dan juga Kate yang difoto sembarangan, itu semua dilakukan oleh Mark Jefferson dengan memanfaatkan Nathan Prescott. Meskipun sebenarnya, Nathan benar-benar menganggap Mark Jefferson sebagai sosok ayahnya, karena dirinya sendiri tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayah kandungnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa tadi Nathan tidak menghadiri pesta Vortex Club, padahal dia adalah orang yang sangat menonjol di Vortex Club. Itu karena Nathan sudah dibunuh oleh Mark Jefferson. Dan ini juga membuat David yang sempat dicurigai oleh Max ternyata tidak terlibat dalam semua hal itu. Ia hanya petugas keamanan yang berusaha menindungi murid Blackwell Academy dengan cara yang mungkin sedikit atau terlalu tegas. Kematian Rachel sendiri masih belum jelas, namun menurut Mark Jefferson, Nathan lah yang tidak sengaja membunuh Rachel dengan memberikan dosis berlebih. Karena waktu itu, Nathan berusaha membuat Mark Jefferson kagumakan dirinya dengan mengambil foto Rachel. Tapi kan sebelum mengambil foto Rachel, dia harus menyuntikkan dosis. Ternyata yang disyuntikkan terlalu berlebihan, membuat Rachel langsung meninggal di tempat. Menurut pernyataan Mark Jefferson, Rachel sendiri dulunya juga sempat jatuh cinta dengan Mark Jefferson. Singkatnya, setelah memutar otak, Max akhirnya berhasil mendapatkan foto selfie yang ia ambil di kelas fotografi dan segera kembali ke waktu itu. Di kelas fotografi, Max segera memberitahu David Madsen tentang kegilaan Mark Jefferson, memberikan semangat kepada Kate yang sedang bersedih, dan memutuskan untuk mengikuti kontes Everyday Heroes. Hal itu menciptakan sebuah realita baru, di mana persahabatan Chloe dan Max tetap berlanjut, polisi berhasil menemukan Dark Room, Mark Jefferson ditangkap, tubuh Rachel ditemukan, dan Max memenangkan kontes Everyday Heroes. Akhirnya, Max terbangun di pesawat dalam perjalanan ke sebuah galeri seni di San Francisco sebagai perwakilan dari Blackwell Academy. Namun, ia ditemani oleh Principal Wells, bukan Mark Jefferson yang seharusnya menemani dia. Sampai di galeri seni, Max sangat menikmati semua itu, sebelum kemudian saat melihat karyanya sendiri, sekali lagi hidungnya mulai mengeluarkan darah. Max segera pergi dari keramaian dan baru menyadari bahwa ternyata, Chloe sudah berkali-kali berusaha menelponnya. Mengetahui hal itu, Max langsung melepon Chloe dan saat itu, Chloe tampak sangat panik, memberitahu bahwa penglihatan Max mengenai Tornado Ganas itu benar-benar terjadi. Saat itu, Arcadia Bay sedang dilanda Tornado Ganas. Max yang tidak ingin Chloe untuk mati sekali lagi, langsung memfokuskan pandangannya pada karyanya, dan berhasil kembali ke waktu di mana ia mengambil foto atas dirinya di kamar asrama. Namun, kali ini, realita yang ia masuki sudah tampak semakin kacau. Max memutuskan untuk merobek hasil fotonya agar ia tidak pergi ke San Francisco. Tercipta lagi sebuah realita baru di mana Max kembali terikat di Dark Room bersama Mark Jefferson, yang berarti Chloe sudah terbunuh. Waktu itu, Arcadia Bay sedang dilanda oleh Tornado Ganas, tapi Dark Room adalah tempat yang cukup solid untuk bertahan dari Tornado itu. Saat Mark Jefferson ingin menyuntikkan dosis obat kepada Max, terdengar sebuah suara dari pintu Dark Room. Ternyata, itu adalah David menandakan bahwa dalam realita ini, Max berhasil memberitahu David tentang kejahatan Mark. Dengan kemampuan riwannya, Max berhasil membantu David dalam mengalahkan dan menangkap Mark Jefferson. Seketika, Max teringat dengan foto dirinya yang diambil oleh Warren saat pesta Vortex Club. Dengan itu, ia bisa menciptakan realita baru yang lebih baik di mana Chloe akan selamat. Max segera keluar dari Dark Room dan menanyakan di mana Warren berada. Mengetahui Warren berada di Two Wheels Diner, Max bergegas pergi ke sana dengan menggunakan mobil Mark Jefferson. Melewati Arcadia Bay yang sudah hancur akibat Tornado Ganas, akhirnya Max berhasil mencapai Two Wheels Diner dan memberitahu semua hal yang ia alami kepada Warren. Dari penjelasan Warren, diketahui lah bahwa ternyata Tornado Ganas, Paus Mati, Gerhana, dan semua hal aneh yang terjadi di Arcadia Bay adalah disebabkan oleh Max yang terus menciptakan realita baru. Mengetahui semua itu, Max segera memfokuskan pandangannya ke foto atas dirinya dan itu membawanya kembali ke malam di mana Vortex Club sedang diadakan. Max langsung memberitahu Chloe tentang apa saja yang sudah ia lakukan dan setelah berhasil diakinkan, Max menyuruh Chloe untuk segera pulang ke rumahnya dan memberitahu David tentang semua hal yang terjadi. Tercipta lagi sebuah realita baru di mana Mark Jefferson berhasil ditangkap dan kali ini, Chloe dan Max berada di dekat Menara Lighthouse sementara Tornado Ganas sedang melanda Arcadia Bay. Chloe segera mengajak Max untuk pergi menuju Menara Lighthouse karena Tornado Ganas itu tidak mengarah ke sana. Namun belum berjalan, Max tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri dan terbangun di kelas fotografinya. Setelah beberapa saat, Max menyadari bahwa ternyata ia terjebak dalam realita yang sangat-sangat berantakan. Setelah melewati realita berantakan itu yang berlangsung cukup lama, Max kembali sadar bersama Chloe. Keduanya sudah mencapai Menara Lighthouse dan melihat Tornado Ganas yang begitu besarnya. Max memberitahu Chloe bahwa Tornado itu disebabkan oleh dirinya yang terus berusaha mengubah realita. Setelah berpikir beberapa saat, Chloe memberikan foto kupu-kupu biru yang diambil oleh Max saat di kamar mandi perempuan dan mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya jalan yang bisa diambil oleh Max untuk memperbaiki semua itu. Dengan memutar bali waktu ke kamar mandi perempuan, tentunya Max belum mengacaukan realita aslinya yang menandakan bahwa tentunya Arcadia Bay tidak akan dilanda oleh Tornado Ganas. Tapi, Chloe akan berakhir ditembak mati oleh Nathan. Nah akhirnya disini Max dihadapkan dengan dua pilihan, mengorbankan Arcadia Bay atau mengorbankan Chloe. Jika Max memilih untuk mengorbankan Chloe, Max akan kembali ke waktu di mana dia berada di kamar mandi perempuan. Chloe terbunuh di kamar mandi perempuan membuat Max sangat-sangat sedih. Akhirnya Mark Jefferson tertangkap, orang tua Chloe bersedih, dan tentunya Max tidak memiliki momen kebersamaannya dengan Chloe. Beberapa hari setelah itu, tidak ada Tornado Ganas yang melanda Arcadia Bay, dan game akan diakhiri dengan pemakaman Chloe Price yang disaksikan oleh Frank dari kejauhan. Jika Max memilih untuk mengorbankan Arcadia Bay, Max akan merobek foto kupu-kupu biru itu dan menghabiskan waktunya bersama Chloe. Saat suasana sudah reda, mereka berdua memutuskan untuk pergi meninggalkan Arcadia Bay yang sudah hancur berantakan. Nah itulah keseluruhan hal cerita dari game Life is Strange yang plot twist-nya sendiri tidak main-main. Ternyata semua kejahatan itu dilakukan oleh seorang guru favorit Max, yaitu Mark Jefferson. Sebenarnya kejahatan Mark Jefferson sudah bisa disurigai dari episode kedua, saat Mark Jefferson mendapatkan sebuah telepon. Jika kalian mendengar percakapan teleponnya, kalian akan mendengar betapa mencurigakannya kata-kata yang dikeluarkan oleh Mark Jefferson. Namun sebenarnya, plot Life is Strange ini memunculkan banyak sekali asumsi dari orang-orang. Dari Tornado Ganas yang merupakan kemarahan Rachel, kupu-kupu biru yang merupakan spirit animal Chloe, dan masih banyak yang lain. Jadi menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Ada juga beberapa teori tentang Rachel Amber, dimana kan Rachel Amber tiba-tiba saja menghilang, dan dia hanya mengatakan kepada Chloe, bahwa ia menemukan seorang pria yang bisa mengubah hidupnya. Beberapa orang beranggapan bahwa sebenarnya Rachel Amber sama seperti ibunya, ibu kandungnya yang diseritakan di Before the Storm, dimana ibu kandungnya kan sangat terobsesi dengan narkoba, sedangkan Rachel Amber sangat terobsesi dengan cinta. Itulah kenapa pertama kali dia bersama Chloe, lalu berselingkuh dengan Frank, dan setelah itu berselingkuh ke Mark Jefferson. Dan Mark Jefferson adalah pria yang salah untuk dipilih, karena ternyata Mark Jefferson adalah seorang psikopat. Menurutku sendiri, game Life is Strange ini memang benar-benar berhasil memberikan kalian gambaran tentang kehidupan nyata dengan berbagai masalah yang terjadi, meskipun di dalamnya terdapat unsur fantasi, yaitu Max yang bisa memutar balikan waktu. Kalau kalian mau main Life is Strange, aku sarankan untuk main Life is Strange Season 1 dulu, baru diikuti ke yang Before the Storm, meskipun Before the Storm adalah prequel-nya. Karena menurutku, dengan begitu, plot dan emosi yang berusaha diberikan benar-benar akan tersampaikan. Nah, jadi itulah pembahasan dari Life is Strange Season 1. Sekali lagi, aku mau berterima kasih kepada kalian yang sudah merequest plot kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang kami berikan di channel ini. Dan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. selamat menikmati.